Oke, ini lebih jelas Ketinggian R Kalau ketinggian R ini berarti Kita pakai R1 nya R2 R Jadinya 2 Jadi berat Nah kalau permukaan bumi ini Oh ini R2 R2 ini R1 Jadi R1 nya Kita harus ingat Rumus W Atau F Masa Benda dikali Masa pelanjut Dikali konstanta kreditasi Per R2 Nah jadi kesimpulannya Dari rumus ini Berat berbanding lurus dengan Seperti R kuadrat Ya kan Nah tuh Dari rumus itu Dapatlah perbandingan W1 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 per W2 Sama dengan R2 per R1 kuadrat W1 nya Kita pakai ini 100 100 per W2 Nah sama dengan 2 R 2 R per R Nah ini R sama R coret 2 kuadrat 4 nya 4 sama 100 per W2 Jadi W2 nya 100 bagi 4 25 Bisa sih R R tambah R Karena Definisi Dari rumus ini Dari rumus GMM ini Kita mengukurnya Ini inti bumi Ini permukaan bumi Nah inilah Jadi Gravitasi Diukur dari Inti bumi Nah patokannya Kalau yang Besar angkasa itu Kan di luar Angkasa Nah disini Besar angkasa Iya kan Ada R lagi Jadi Ini Jadi Sebenarnya Dasar teorinya Bahwa Mengukuran Ketinggian Jari-jari Gravitasi Itu dimulai Dari inti bumi Bukan dari Permukaan Bumi Itu Namanya Nama Cacuan Inersial Istilah teori Ngerti ya Nomor satu Ini Nah Lanjut Tiga buah masa Nah ini Ditanyanya apa Resultan 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 Tiga masa Ini M 3M 4M Sebuah Segitiga siku-siku Katanya Nah Segitiga siku-siku Berarti Jarak Siku-siku Di A Nah Kurang lebih Gambarnya Canya Nah Ini A 90 derajat Oleh Siku-siku Nah Habis itu Jarak A Dan B Satu Satu Meternya Jika jarak A Dan B Adalah Satu Sudut Satu Segitiga Empat Lima Nah Harus ingat Kalau teori Bahwa Segitiga Yang ada 45 derajat Siku-siku Berarti Sikonya Juga 45 Dajat Jadi Ini Kalau yang bawah Alasnya Satu meter Tingginya Satu meter Juga Inilah Jarak A Sama C Kan Ya Ya Nah Jadi BC Ini Kita kores Dari Satu Sama Satu Satu Jadi Satu Satu Dua Ya Bc Akar Dua Meter Nah Ini Dapat jarak Bc Dia ngomong Resultan Yang Dialami Oleh Masa Jadi Masa A Ditarik Sama B Dan Ditarik Sama C Jadi Kalau Yang B Itu Kekiri Masa Arah Yang C Kepucuk Ini FCA Kepucuk FBA Yang Kekiri Nah Jadi Kakek Resultan Kepucuk Dan Kekiri Nah Ini Resultan Ya Kan Ini R Jadi Kita Disini Sebenernya R Nyeri Pitagoras Pitagoras Dari Gaya Gravitasi Oleh A dan B Dan Gaya Gravitasi C Dan A Nah Kita cari Seker-seker dulu Kalau FAC Berarti Masa Dikali Masa C Dikali Gravitasi Per Jarak A dan C Jarak A dan C 1 meter 1 kuadrat Masa Masa A M Masa C 4 meter Dikali G Jadi 4M K Ini Untuk Gaya A Kalau Gaya BA Masa C B Dikali Masa A Dikali Gravitasi Per Jari-jari B Dan A Jadinya Ini di Kwadrat Masa B 3M Masa A M Masa Gravitasi Per Jari-jari B A Satu Jadi 3M Kwadrat Berarti Disini Ini kan Sama-sama M M Kwadrat G Jadi Pitagoras Ke B 4 3 4 Kwadrat Tambah 3 Kwadrat Di akar Ke Dikali M Kwadrat G Nah Ini Plus Tambah 2 5 Akar 2 5 5 5 5 5 5 G M Kwadrat Jadi B B Aplikasi Vektor Dan juga Rumus Gaya Gravitasi Tidak Sampai Tidak Tidak Nanti Tidak 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 paham nih paham kita lanjut deh nah sama ya oh ini lima kan dua salah nih jalan awal salah skema om ya deh tiga ya nah ini selanjutnya ini satelit satelit berada di ketinggian R nih di atas permukaan jadi kalau ketinggiannya R berarti R1 nya R tambah R kan 2R sehingga mengalami medan gravitasi sebesar E nah satelit itu mengalami perubahan orbit dengan ketinggian 0,5R dari permukaan bumi jadi R2 nya berarti R tambah 0,5R 1 tambah setengah 1 setengah R kan jadi kalau perubahan medan gravitasi dia nanya kan kalau medan gravitasi rumusnya ini G kecil G M per R kuadrat nah jadi G1 per G2 sama dengan R2 per R1 pangkat 2 ya nah disini jadinya R2 nya 1,5 1,5R R1 nya 2R kan nah ini dicoret R sama R nya 1,5R bagi 2 sama dengan 3 per 4 ya kan 3 kuadrat 9 4 kuadratnya 16 ya jadi D jawaban itu bingung gak Anip paham loh aja paham ya jadi main ke perbandingan itu 0,5R itu dari permukaan bumi bingung gak Pak R tambah 0,5R 1,5 R tambah R 2R nah itu oleh patokan inti bumi tadi ingat ya ini inti bumi inti bumi ini baru permukaan nah jadi dari permukaan bumi baru ketinggian pesawat tadi nah ya paham ya lanjut ya nampak ya lanjut nampak nih gak loh gak akan edit ya udah loh nah itu nomor empatnya ini ya radius R kan percepatan gravitasi di permukaannya G kalau dia di permukaan H berapa percepatan gravitasinya jadi G1 per G2 sama dengan tadi rumusnya R2 per R1 kan nah kalau ada ketinggian H jadi ini R ini R1 nah kalau yang di atas permukaan ini berarti ini R2 nya sama dengan R ditambah H sudah si B R plus H ini tadi pangkat 2 per R G1 nya dari soal G kan ini G1 G2 yang nak dicari ini G2 yang ditanya soalnya G1 G itu yang bumi kan jadi ini kan G2 yang nak dicari jadi G2 sama dengan G dikali R per R plus H kan nah R kuadrat per R plus H kuadrat nah itu jadi 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 permainan itu nya tinggal pindah ruasnya pindah ruasnya yuk penguas terima hai hai Terima kasih. Terima kasih. Nah disini hanya 8 meter yang dipucukin. Terima kasih. Setelah nyampak ke bawah, dia 6,75 kan? 6,75 ini. Ini yang 8 meter H1, 6,75 H2 kan? Berapa energi kinetik? Ditanya kan? Nah ini hukum kekekalan energi mekanik. Itu ingat. Jadi kalau kekekalan energi mekanik, itu konsepnya mekanik di titik 1 harus sama di titik 2. Energi mekanik itu dari penjumlahan EP tambah EK kan? Nah, misalkan EP2 tambah EK2. Di sini kalau rumus EP dan EK apa? EP itu MGH tuh. Nah kalau EK energi kinetik, MV kuadrat tambah. Jadi biar tak tertukar rumusnya, apal dari definisinya, energi potensial gravitasi, potensi. Potensi itu kan bakat. Bakat tuh nyampaknya benda karena ketinggiannya. Akibat dari gaya tarik gravitasi, benda tuh punya masa. Nah itu definisinya kalau kita ngapain rumusnya. Kalau energi kinetik adalah energi yang ditimbulkan oleh benda bermasa yang sedang bergerak dengan kecepatan V. Nah jadi MV kuadrat per 2. Jadi kita ingat weh, kalau di posisi 1, ini kecepatan kan? Dia baru dilepas ya tak? Kalau V nya 0, energi kinetiknya berarti 0. Ya tak? 0 kuadrat, 0 dikali berapa pun ya tetap 0 kan? Tertinggi selalu 0. Energi kinetik dan juga kecepatannya onip eh. V1 nya 0 jadi. Nah kalau EP, ini MGH bisa dicari untuk EP1 ini kan? Nah di titik kedua, EK2 yang nak kita cari. Jadi EK2 sama dengan energi potensial di titik. Nah ini EP2 nya MGH2. Nah jadi ini kalau kita pindah ruas ke EK2 sama dengan MGH1 min H2 kan? Nah jadi selisih dari ketinggian pertama, ya lemasanya tadi 2 kg. Gravitasinya 10. Gravitasi 10. Nah habis itu H1 min H2, 8 kurang 6,75 kan? Nah 2 kali 10, 20. 8 kurang 6,75, 1,25. 20 kali 1,25, ya 25 jadinya. Gitu. Nah. Energi kinetik. Lagi lu, selain lalu. Hah? Oh. Nomor limu kan gak ada Nomor limu kan gak ada Nomor limu kan gak ada Langsung Nomor namanya langsungnya Lanjut deh Nah balok bermasa 2 kilo Oke konstan 10 newton F nya kan Bergerak sepanjang Bidang mendatar yang kasar Yang kasar berarti ada gaya gesek Koefisien gesek 0,4 Jadi berapa usaha yang dikerjakan Selama 2 detik Jadi kalau usaha itu Kita nyarinya W sama dengan F dikali S Nah tapi Oleh disini ada 2 gaya Jadi sigma F Gaya Gaya yang bekerja ini Ada gaya tarik 10 newton Dan juga gaya gesek Iya karena ini resultan Ada 2 gaya Jadi kurang lebih Ini ilustrasinya Ini gaya tariknya 10 newton kan F nya 10 newton Nah ke kanan misalnya Otomatis gaya gesek Pasti ke Sebelah kiri Nah itulah Berlawanan Diselisih ke Kak Kiro Kita bahas fisika dulu Tunggu ada murid ya Ada murid ya Kak Oh iya Sampai jumpa lagi Malam lagi, cukup beda aja? Besok pagi belah ya. Oh, pagi belah. Ujian kan? Di sekolah kan? Belum tanggal 8 lagi malam. Ayo, nanya-nanya. Ini aneh pada dapet soal juga, soal ujian lagi, baru lima soal. Dari Pak Manu Ruang. Yuk kaget, kirim ke, be. Lah, lah masukkan, di grup, link-nya. Klik, be. Yang itunya. Kita sambil nunggu si Ipan, habis nonton ini dulu, be. Fisika mekanika. Masuk Poltec juga, be. Nah, ini F min, gaya gesek nih, ini resultannya. Dikali S sama dengan W. Gaya gesek 10, nah gaya tariknya 10, gaya geseknya belum tahu ini. Jadi, kita cari dulu gaya gesek nih, nilai gaya gesek. Pakai konstantannya. Mu dikali gaya kontak. Gaya kontaknya masa kali gravitasi kan? Mu-nya 0,4, masanya 2, gravitasinya 10. Jadi, 0,8 kali 10, 8 kan? Nah. 10 kurang 8, 2 kan? Perpindahannya belum tahu kan? Jelas ini kalau ada gaya. Kalau ada gaya berarti otomatis Tio GLBB. Nah, itu teorinya kan? Kalau GLBB, jadi kita kaget masuknya ke rumus. Nyari perpindahannya S sama dengan V0T. Ditambah AT kuadrat. Per 2 kan? Nah, V0-nya ya, dia ngomong awalnya apa? Benda ini diam. Kalau diam, V0-nya ya 0. Nah, T-nya ini 2. Percepatannya dari soal... Apa? Belum ini muncul ya? Kakak Edwin. Nah, yang ketinggalan adalah di Youtube ya, Kakak Rekam. Nah, jadi percepatannya... Belum tahu kan dari GLBB nih. Mentok juga. Kita nak nyari percepatan itu berarti pakai rumus... Dari yang gaya ini, analisis gaya. Hukum Newton 2. Hukum Newton 2 itu kan percepatan berbanding lurus dengan resultan gaya. Resultan gaya dan berbanding terbalik dengan masa. Nah, ini resultan gaya-nya yang megawih. 10 kurang gaya geseknya belum tahu juga kan. Masa dikali percepatan. 10 kurang 8 ya. S-nya belum tahu kan. Nah, berarti tembus rumus ini. Kita pindah rumus dulu nih. GLBB nih. Kalau selain S sama dengan V0T ditambah AT kuadrat, ada juga rumus GLBB nih VT kuadrat. Sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, tapi... Tidak ini dia. VT kuadrat ini paling pacat dicari. 2 kali percepatannya juga tidak tahu kan. Ya, sudah lengkap gitu. Ya, gaya konsan 10 Newton. Masa 2. F-nya 8 ya. Nah, ini 10 kurang 8 kan. 10 kurang 8 ini 2 kan. Masa yang ini tadi kan analisis hukum Newton 2 ini kan. Hukum Newton 2. Nah, masa... Masanya dia... Ini. Yuk, geser deh. Kursinya. Masanya... Dari soal ini 2 kilo. 2 kali percepatan A kan. 2 bagi 2 jadi percepatannya 1 kan. Percepatannya 1. Dapat. Sudah. Percepatan kita jadi nyari dari ininya. Nyari dari... Nah, 1 dikali T kuadrat ini. T-nya 2 detik. 2 kuadrat per 2 kan. Jadi... Ini berarti... Lanjutannya 0 kali 2, 0 ya, dak. Nah, percepatannya tadi 1 dapet. T-nya 2. 2 kuadrat 4. 4 bagi 2. 2 ya, dak. Nah, inilah perpindahan dari soal. Jadi... Kali ke 2 kali 2. Sama dengan usahanya. Nah, 4 joule. Jadi, cek ini lah tadi. Kita cari dulu masa. Masa 2 kilo ini. Dari masa 2 kilo. Gaya konsen 10. Ada gesekan 0,4. Eh, bisa. Jangan, ya kan? Jadi, dapatlah resultan ini. Resultannya... Gaya kurang gesekan. 10 kurang 8. 2 resultannya. Masa benda tadi 2. Jadi, percepatannya resultan dibagi masa 2 bagi 2, 1, kan? Nah, percepatan 1 dapet dulu perpindahan. A-nya 1. Waktu bergeraknya dari soal tadi 2 detik, ya, dak? 2 detik, 2 kuadrat 4, kan? 4 bagi 2, 2. Nah, jadi 0 tambah 2. Ya, perpindahannya 2, kan? Perpindahan 2 dapet sudah S-nya 2. Nah, ini nak nyari W ini kan resultan dikali perpindahan. Resultannya 2. Dikali perpindahannya 2. 2 kali 2, ya. 4 joule. Nah, kurang lebih kayak itu. Kalau ketemu ini analisis jadi gaya-gaya. B-U-nya. Ada yang bingung, nggak? Kita nyari yang dari sini tadi. Apa? Nyari IL, S-nya. Percepatan dulu. Eh, jadi perpindahan dulu, Pak. Nah, S yang GLBB. Nah, itu. Kita sambil lanjut, Pak, nomor 7, ya. Iya. Ada lihat, ngerti, ada? Gerti, ya. Oke, nomor 7, nih. Nah, ini. Mobil A memiliki masa 0,75 mobil B. Nah, MA sama dengan 0,75 masa B. Nah, laju mobil A diketahui juga, nih. 0,25, kan? 0,25 laju B. Kedua, mobil masing-masing diperlambat. Gaya konstan F. Sampai keduanya berhenti. Jadi, kesimpulannya kalau dua-duanya berhenti, kecepatan akhir dari A dan B itu ya stop 0, ya. Nah, ini keywordnya. Berarti yang tadi, yang 0,25 ini, ini untuk keterangan kecepatan awal. Nah, jadi ini termasuk soal GLB. GLBB. Nah, apabila jarak untuk menghentikan mobil A, 3 meter. 3 meter ini berarti perpindahan si A-nya, ya. Nah, maka jarak bagi mobil B untuk berhenti adalah berapa? Oke, loh. Ini soal SPMB. Kakak edit dulu, sebentar, ya. Kurang ini, kurang apa? Kurang tempat ngorek. Nomor 7 tadi kita bahasnya. Nomor 7. Nomor 7. Ini clear all in dulu. Nah, jadi kita analisis dulu ini. Analisis untuk yang kecepatan laju A ini kan tadi. Nah, masa A tadi 0,75. Masa B, V-nya A 0,25 B. Nah, V-B ya. Jarak yang diperlukan. SA-nya 3 kan? 3 meter. Ini V-A, V-0 A, V-0 B ya. Nah, terus kecepatan akhir dari A dan B sama-sama stop dia kan? Nah, jadi sama-sama 0. Nah, dia nanya jarak untuk B berapa? Dia ngomong kayak konstan, kayak konstannya sama. Nah, F-A sama dengan F-B. Jadi, kalau dari persamaan dari F-A sama dengan F-B, berarti ini kayaknya masanya A dikali percepatan dari A sama dengan masa B kali percepatan B. Nah, ini kan analisisnya. Kalau masa A dari soal tadi diketahui 0,75. Ya, Bacu. Nah, ini percepatan A dan B belum tahu kan? Berapa ya? Sampai jumpa di video selanjutnya.